Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel masak ala ciwi catering Alhamdulillah kami mendapatkan pesanan dari dina sosial Itu sebanyak 300 bok nasi dan 300 senek Dan kirimnya minta dikirim pagi ya sekitar jam 7 sudah otw Karena jam 7 harus otw maka kami mulai masak itu jam 2 pagi Nah ini sebagian karena pesannya itu mendadak ya Ada sebagian senek yang tidak bisa kami buat sendiri Dan terpaksa harus kami pesankan ke salah satu teman yang bergerak di bidang senek atau kuliner ya Sebenarnya kalau dipesankan itu kami tidak mendapatkan keuntungan yang maksimal ya Namun oke lah gak apa-apa yang penting pesanan seneknya tetap berkualitas Karena dibuat dengan waktu yang cukup Dan diusahakan setiap pagi kami selalu membersihkan mobilnya Mobil pengiriman supaya nanti kalau dibuat kirim itu mobil terlihat bersih dan bagus Karena ini seneknya cukup banyak ya sekitar 300 bok gitu Jadi kami membuat tempat penataan itu yang luas Sehingga untuk penatanya bisa bergerak lebih leluasa Untuk menunya ini ada risal pisau atau yang disebut dadar gulung coklat ya Kemudian ada kue Bandung mini Nah ini kita juga bikin sendiri kue Bandungnya Ada arem-arem, arem-arem nasi ya Kemudian ada ketikannya customer pilih krepik jagung atau yang sering disebut dengan tortilan Untuk penataan senek 300 bok ini cukup 3 orang yang menata Ini biasanya sekitar 2 jam sudah selesai Untuk 1 bok senek ini seharga 15.000 rupiah Oke mari kita lihat selanjutnya penataan nasi boknya Nasi boknya ini sebanyak 300 bok Dan menunya di pagi hari cukup rumit ya Karena harus membakar sate Karena sate itu lama bakarnya ya 1 jam waktu pembakaran itu bisa mendapatkan 100 tusuk sate 1 orangnya Jadi kalau misalkan ada 2 tempat pembakaran Bisa 200 tusuk sate Untuk nasinya ini sengaja dikemas dengan daun pisang Memang kalau pakainya daun pisang itu harganya jadi lebih mahal ya Karena daun pisang lebih mahal daripada kertas Ini malam harinya kita sudah mempersiapkan daun-daunnya Sehingga biar tinggal langsung pakai gitu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk nasi boknya ini seharga 28.000 rupiah Sudah termasuk kerupuknya ya Dengan dos ukuran 20 cm Nah karena ini sudah lumayan banyak Jadi sebagian dimasukkan ke dalam mobil Supaya nanti jam 7 sudah siap berangkat Ini kita usahakan 300 blok nasi dan snek bisa masuk dalam satu mobil Dalam satu kali kiriman Selanjutnya mari kita ikutin perjalanannya menuju ke Dinas Sosial di Jalan Pemuda Ini tepatnya nanti di Gedung Juang ya Untuk acaranya Jam 8 harus sudah ready Karena ini untuk acara dibagikan jam 9 pagi Ini jumlahnya cukup banyak Maka dikirim sama dua orang Supaya membantu untuk angkat-angkatnya Nah ini sudah sampai di lantai dua di tempat acaranya Sudah ada petugas yang menunggu dan membantu Oke terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai Semoga memberikan manfaat dan inspirasi Dukung terus channel ini Supaya makin berkembang Dengan klik tombol subscribe-nya Aktifkan loncengnya juga Salam kuliner Salam sehat Salam enak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton